Hari pertama operasi patuh jaya, banyak pengendara yang terjaring razia buat yang suka nakal tidak tahat aturan sanksi menanti anda. Panik gak tuh? Niatnya putar balik biar mempersingkat waktu, tapi malah kena razia. Ini di Pasar Minggu Jakarta Selatan, belasan pengendara roda 2 terciduk melanggar. Tidak hanya itu, di Simpang Tomang Jakarta Barat juga masih ada yang tidak memakai helm SNI hingga plat nomor yang tidak dipasang. Tidak menggunakan plat motor saat berkendara hingga tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia merupakan salah dua faktor di mana pihak kepolisian melakukan operasi patuh jaya terutama di Simpang Tomang Jakarta Barat. Meskipun tidak ada penilangan karena pihak polisi akan menilang melalui atlet, namun tetap dilakukan sosialisasi maupun juga preventif agar masyarakat berkendara ini dapat berkendara dengan baik dan menaati peraturan lalu lintas. Ya, Polri kembali menggelar operasi patuh jaya mulai 15 Juli hingga 28 Juli 2024 mendatang. Ada 14 pelanggaran yang menjadi sasaran, mulai dari pengendara melawan arus, melanggar marka hingga menggunakan ponsel saat mengemudi. Ini permasalahannya karena kenapa mas melanggar apa? Baru ganti plat nomor, tapi belum saya pasang. Saat ini sudah ada denda ataupun baru bentuk sosialisasi? Belum sih, baru teguran. Meski melanggar, untuk saat ini sanksi tilang belum diberlakukan. Sementara ini masih sifatnya preventif dan edukatif. Kita hanya menegur bagi pelanggar-pelanggar yang tidak taat peraturan lalu lintas, kemudian kita edukasi, kita himpoh kepada pelanggar-pelanggar yang melintas, yang melakukan pelanggaran. Nah, lebih baik taat aturankan daripada kena tilang. Tim Leputana MSJ TV melaporkan.